Intro Kita pake lagi di hitam putih sekarang depan saya ini ada Faisal Rusti Jadi Fani, Faisal ini pernah kita undang ke hitam putih pada tahun 2014 Pada saat itu bersama dengan istri ya Mas Faisal ya Nah Mas Faisal ini mengalami serebral palsi Artinya lumpuh total dari leher sampai kaki, tangan masih bisa gerak ya? Tangan juga terganggu, terhambat Tangan juga terhambat? Oke jadi yang bisa bergerak bagian leher ke atas Bagian leher ke atas, tapi dia kok seorang pelukis? Oh iya ini bisa dilihat nih lagi ngelukis ya Jadi bisa dilihat lagi ngelukis sekarang dan lukisannya menggunakan dengan mulut Iya warnanya juga gradasi Nah sebelum kita ngobrol dengan Faisal, saya punya video untuk kalian tonton Lihat dulu Kelumpuhan yang ia alami sejak kecil Tidak menghentikan tekan Faisal Rusti dalam melakukan banyak hal yang ia senangi Meski tidak bisa menggunakan tangan, mulut pun ia gunakan Untuk menghasilkan karya seni berupa lukisan-lukisan yang indah Bahkan dirinya pun pernah menggelar galeri pameran tunggal lukisan hasil karyanya di Australia Tak hanya itu, ia juga kerap menggelar pameran-pameran bersama di Indonesia Tak cukup sampai disitu, ia pun mampu membuat studio lukisnya sendiri yang berada di kawasan Bandung Masih dengan Mas Faisal Jadi Mas Faisal, kalau boleh tahu kan aku juga di sini belum lama ya Mungkin ada penonton juga yang baru nonton Pengen tahu sebenarnya Mas ini bisa di keadaan seperti ini dari lahir atau sejak kapan Mas? Iya, dari lahir itu proses kelahirannya ada kekurangan oksigen pada otak saya Yang mengakibatkan sarak otak kecilnya itu jadi terganggu Yang mengakibatkan kedua tangan dan kedua kaki saya motoriknya agak terganggu seperti itu Tapi itu ketahuannya ketika seharusnya bayi itu kan umur 4 atau 5 bulan itu kan bisa duduk tegak Tapi kalau saya kalau didudukin, jatuh lagi dan akhirnya dibawa ke dokter Dari situ baru tahu bahwa saya serba palsi Oke, tapi setelah itu Pak, sempat ngerasain sekolah, datang ke sekolah atau kayak gitu nggak Mas? Ya, sekolah pernah, pernah sekolah Cuma memang saya agak terlambat masuk sekolahnya Karena memang waktu itu kedua orang tua saya juga informasi mengenai bagaimana seorang anak penyandang disabilitas atau difabel bisa bersekolah di mana itu masih kurang informasinya Informasinya itu kurang Dibandingkan dengan sekarang itu sudah banyak ada sekolah inklusi dan lain-lainnya Artinya Mas Faisal sendiri pada saat itu sekolah sampai? Saya masuk sekolah pas umur 9 tahun, baru 9 tahun 9 tahun? Ya, dan itu sekolahnya di SLB Di SLB, terus lanjut lagi? Lanjut lagi, masih tetap di sekolah yang sama sampai kejuruan pertama Jadi saya hanya tamat sampai kejuruan pertama tingkat SMP waktu itu Tapi gimana ceritanya akhirnya Anda dengan kondisi seperti ini, Anda memilih untuk melukis dan bagus lagi itu? Ya, tadi ceritanya setelah saya lulus dari kejuruan pertama Saya mengambil keputusan untuk menggali potensi melukis saya untuk masuk ke sanggar Waktu saya minta ke orang tua saya, minta dicarikan sanggar melukis untuk bisa saya terus maju dalam melukis Akhirnya saya masuk ke sanggar di Bandung Di situ saya mulai belajar, belajar Dan enggak hanya belajar di satu sanggar Saya juga belajar, dulu pernah belajar Chinese Painting dan lain-lain Jadi dasar-dasar seni rupas Chinese Painting? Ya Apa itu? Chinese Painting itu lebih kepada cat air atau tinta cina Tapi di situ ada tekniknya juga, misalnya dalam satu kuas itu ada tiga warna Misalnya kita mau buat batang bambu Sekali gores itu Oh yang ditarik langsung jadi batang bambu itu ya Ya, batang bambunya udah sekali gores Jadi itu bisa dua jam atau tiga jam bisa satu jadi lukisan Kalau ini dijual atau gimana? Kebetulan saya tergabung di Association of Mouth and Foot Painting Artists Sebuah asosiasi perkumpulan mulut dan kaki pelukis Saya satu dari sembilan orang anggota dari Indonesia Kalau enggak salah waktu itu ada Sadikin Betul, betul Itu bagian dari anggota Ampa juga Kaki waktu itu ya? Ya, Mas Sadikin Kaki Jadi artinya dijual lukisan-lukisan ini ya? Sebenarnya lukisan originalnya itu tidak dijual oleh mereka Mereka hanya merepro lukisan kita Tapi itu pun dengan seleksi yang sangat ketat dari juri-juri atau profesor seni di Swiss Di Swiss Nah kalau Anda sendiri Mas Faisal, penghasilannya dari mana sekarang? Pure saya penghasilannya dari Ampa Dari Ampa? Ya, jadi profesi saya, saya sudah istilahnya bekerja di Ampa Jadi tiap tahun minimal saya harus mengirim 6 lukisan original ke Ampa Lalu Ampa meseleksi apakah ke 6 lukisan saya layak atau tidak untuk di Repro Kalau layak dibayarnya? Kalau di, sebenarnya kalau bayaran per bulan sudah ada Ditambah kalau memang layak ada di Repro itu jadi kayak dapet royalti Oh tapi bayaran per bulan ada dari Ampa? Sudah ada Seberapa itu kalau boleh tahu? Sekitar, kalau dirupiakan mungkin sekitar 6-7 jutaan 6-7 jutaan Itu tidak termasuk royalti kalau lukisan Anda direproduksi oleh mereka ya? Ya, betul Biar bagaimanapun Faisal ini pernah, dengar-dengar pernah pameran tunggal di Australia, betul? Iya Berapa lukisan? Waktu itu sekitar 22 lukisan Dalam acara apa itu Mas? Pameran tunggal? Waktu itu kebetulan istri saya mendapat dia siswa S2 di Adelaide di Australia Lalu saya beberapa bulan kemudian saya nyusul ikut dengan satu catatan Saya disitu juga harus produktif, harus aktif Termasuk juga karena saya profesinya melukis Saya juga ingin bisa berkolaborasi dengan pelukis-pelukis atau komunitas seniman di sana Tapi biayanya gimana untuk pameran itu Mas? Kebetulan secara tidak sengaja waktu itu saya dan istri pindah sewa rumah Dari yang tadinya dekat kampus, pindah agak jauh Dan kebetulan landlord-nya ini yang punya rumah ini lukis juga Oh gitu Akhirnya saya diskusi dengan landlord-nya ini bahwa saya ingin bisa berpameran tunggal di sini Dan kebetulan landlord ini juga suka aktif di satu galeri Jadi ada aja jalannya ya? Ya dan itu benar-benar kayak last minute kami mau pulang ke Indonesia Oh I see Dan jadi saya hanya punya waktu untuk mempersiapkan karya baru itu hanya kira-kira 19 lukisan saya kerjakan 3 atau sampai 4 bulan 3 sampai 4 bulan itu dijual dapat apa? Alhamdulillahnya setengah lukisannya terjual Setengah lukisannya terjual Ya Dengan harga berapa mas kalau boleh tahu satu lukisan disitu? Eh disitu Mungkin kalau dirupiahin hampir sama kayak 7 sampai 8 jutaan 7 sampai 8 jutaan satu lukisan Oke menarik Ukuran 40 x 500 Kalau di Indonesia nggak kepengen pameran tunggal? Pameran tunggal Atau sulit kalau di Indonesia pameran tunggal malah? Sebenarnya mungkin mudah ya Tapi nggak tahu saya mungkin punya cita-cita yang kayaknya lebih tinggi Lebih besar lagi? Besar lagi Apa itu cita-citanya? Saya nggak ingin nanya pameran di satu tempat Oh iya udah selesai gitu pameran Ya saya ingin sih kalau bisa berpameran museum tersebut mau berubah dulu gitu Mau? Mau berubah dulu jadi aksesibel buat di pameran Berubah konsep fasilitasnya semua ya? Ya dan tentunya juga ada kurator atau ya mengkurasi karyakannya layak atau tidak Jadi saya nggak hanya ya pameran seperti itu Tapi saya juga tetap ingin ada di nilai dari sisi kurasinya juga Oke baik tepuk tangan luar biasa Faisal Rufi Terus berkarya mas Terus berkarya mudah-mudahan membawa nama Indonesia lebih maju lagi ya Amin Dan yang pasti tadi cita-citanya adalah memang Indonesia ini kurang sekali fasilitas untuk teman-teman kita yang di Fabul Tapi biar bagaimanapun kita hari ini kedatangan teman-teman kita yang di Fabul yang Tidak menyerah dalam hidupnya terus berkarya dalam hidupnya menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka Juga bisa disamakan dengan kita semua bahkan lebih dibandingkan kita kadang-kadang dan karya-karyanya yang luar biasa Kadang-kadang dalam hidup itu kita nggak boleh cuma jalanin hidup doang dan menerima Kadang-kadang kita harus berkembang Bukan kadang-kadang tapi tujuan kita hidup adalah berkembang di dalam hidupnya Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang bisa berkembang dalam keadaan apapun Don't go through life but grow through life Saya dari Komisi Evan Digasani inilah Hitam Putih Anton Prihantoro Menjulap limbah tulang ayam menjadi replika dan pajangan yang cantik dan bermilai jual tinggi Fahmi Ali Mufti Pemilik bisnis sedotan bambu yang menghasilkan omset ratusan juta rupiah dalam waktu kurang dari satu tahun Dan jangan lewatkan keseruan Fani dalam mengkreasikan bahan-bahan daur ular Hanya di Hitam Putih Wasteless More Life Senin 20 Januari 2020 Ini baru Trans 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!